Halo teman-teman, baik lagi di channel gue XM Tech, kita lagi-lagi Kapten Tsubasa Dream Team Hari ini update Brazilian Dream Transfer udah keluar ya teman-teman Jadi gak ada momen baru, jadi cuma rival aja yang bisa kita dapetin teman-teman yang limited ditambah oh ya SSN dropnya 5% udah gitu tiap kali kita gacha kita dapet bonus berus-berus hadiah udah gitu apa namanya tuh gacha tiga kali gratis kali gacha multi ya gitu terus nih Rivaulnya nih kan Rivaulnya kemarin yang gue bilang Rivaul itu bukan Rivaul yang pakai baju Catalonia ya teman-teman ya jadi dia Rivaul yang pakai baju Brazil Brazil limited teman-teman yang skill SCN RS satu Reza Rivaul Santana udah gitu hidden ability nya tuh auto intercept 50% stamina minus 10% cap angle shooter 70% shot skill force 10% top test type player minus 5% gitu dan itu ada Santana ini Santana paling baru ya teman-teman ya Santana debut ini teman-teman jadi skill S nya ini teman-teman harus punya tiga pemain jadi Santana Leo sama PP kalau nggak punya salah satunya teman-teman nggak bisa dipakai disitu jadi percuma itu paling ya colok colok skill sutan tanah aja palingnya sendiri itu udah gitu pasifnya itu block type efektif berarti itu misalkan kalau lawannya biru itu enggak ngaruh ya karena kan kalau kalau elemen kan itu kayak ada kayak kayak turun turunin apa namanya chance gitu loh temen-temen udah gitu ada Leo ini Leo juga Leo paling baru ya temen-temen ya sebelumnya Leo yang sebelum ini juga warnanya biru hijau juga temen-temen cuma menurut gua kalau Leo yang ini ini kurang bagus ya temen-temen ya kurang bagus bagus yang sebelumnya ini yang skill S skill apa tuh skill utamanya itu Brazilian Twinshot sama Santana itu lebih bagus ya temen-temen ya udah gitu ada PP nah ini kalau menurut gua PP ini malah lebih bagus daripada si Leo yang tadi ya temen-temen ya karena meskipun dia pasifnya super sub menurut gua dia lebih kepake daripada Leo yang temen-temen tadi temen-temen udah gitu ada salinas salinas skipper biru ini kalau dibandingin salinas yang hijau bagusannya hijau ya temen-temen cuman ini menka beda warna aja ini warnanya warna warna biru gitu kalau yang hijau kan dia skill pukul ya kalau yang ini kan skill tangkep gitu oke karena gua belum mau gaca ya temen-temen ya gua masih nunggu berita DF masih nunggu berita DF jadi gua mesti sabar dulu tunggu DF keluar jadi kita buka-buka yang lain aja udah gitu nih temen-temen ini turnamen resmi pertama Captain Tsubasa ya temen-temen Captain Tsubasa Dream Team jadi kalau teman-teman mungkin yang mau ikut turnamen mau ngetes kemampuan yang lawan-lawan tim-tim di dunia nih temen-temen main-main di dunia temen-temen coba aja daftar daftarnya tuh buka aja website nanti temen-temen daftar gitu oke kita coba buka-buka nih hari ini ada SSR tiket ada SSR tiket gue belum buka kita coba dulu gue gini ya gua tiga SSR tiket gue belum dapet yang baru cepet tahu kali ini dapet yang baru temen-temen jangan lupa subscribe channel gua atau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis kolom komentar tahu kan 1db dapat rival kan jadi mau segera lagi Bro aduh weh ada konfetti nih Oh nyalah Bro terserp nih cesser nah ini jalan-jalan aja aaaah si Paul dong tiga rival impah sih kalau gua dapet Hai ah udah punya lumayan lah Oke kita coba lagi Oke Caincon Caincon nih gue belum punya ya teman-teman ya Casa Grande juga gak apa-apa Casa Grande Wah ini bau nih Wah bantu Oh ya kalau menurut gua ini kenapa ya Club nggak keluarin Komen baru ya berhasil gitu Sota Amerika gitu itu kan kayak kemarin kena Awi kan dia ada kasih kita baru ya teman-teman ya rekasih kita baru ini dari kasih yang baru ini siapa tahu apa namanya DF bisa jadi salinas ya teman-teman ya terjadi salinas ya temen-temen Bisa jadi cuma gua sampai sekarang sih masih yakin kalau DF ini buler merah ya kan kemarin itu kan Jepang Terus sekarang Sota Amerika Habis ini gantian Eropa Eropa belum nih enggak Terima kasih ada baca-baca apa tuh di grup ya di grup Tsubasa ya teman-temannya ada yang nge-post itu katanya mini dc itu mini dc itu kalau nggak salah tuh ada kaud ada kaud merah ada ada Hido ada jito ya itu biru ya teman-temannya terus DF itu ada yang di api itu ada siapa tuh si bunak-bunak merah ada guna merah ada Pierre biar hijau ada siapa tuh lagi merah hijau biru-birunya siapa ya gue lupa lu teman-teman pahamalah yang DF itu es padas merah wah kacau banget jangan deh jangan dan menurut gua es padas merah sih dong banget ya jangan sampai teman-temannya semoga-moga kalau nggak mulai Zino lah kalau nggak salinas sudah bolehlah eh kita buka dulu yang ini berapa persen 5% 15% enak senulah mau dapet merah ya nggak hai 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 Oh bener-berto kasih dong yang merah hai 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 nge-nge-nge Hai selamatkan Aduh Roberto lagi Roberto nih pembawa senyal itu Ampret emang Roberto Oke kita buka SSR tiket cepet aku dapat yang baru enggak dupe lagi temen-temen udah capek dupe mixernya juga udah nggak keluar lama banget ya Aduh gua mau main udah numpuk banget temen-temen udah dupe udah banyak banget apalagi Awi tahu itu baik banget ada 8 kali Awi baru cewek kalau cewek harusnya baru Aduh ini gentil gua udah ada lima Ampret Oke segitu aja video teman-teman kali ini eh jangan lupa subscribe kalau apa namanya tuh kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar eh nanti teman-teman jangan lupa tanggal 27 itu kalau nggak salah ada South American pick up transfer ya teman-teman jadi siapa tahu teman-teman yang mau main tim South America teman-teman siapa aja gajah teman-teman ya cuman kalau saran gua sih sabar aja teman-teman sampai DF nanti kita tahu siapa DF ya gitu oke sampai ketemu di next video